PT. Multipolar TBK gelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Sejumlah perubahan dan strategi ditetapkan guna menghadapi tantangan tahun 2019. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Multipolar TBK atau MLPL menyetujui pergantian Dewan Komisaris dan Direksi dengan tujuan untuk memperkuat bisnis perseroan. Berdasarkan hasil rapat, disetujui adanya pengurangan jumlah komisaris yang semula 8 orang menjadi 6 orang. Presiden Komisaris Bunjamin Jonathan Mailol, Wakil Presiden Komisaris Roy Nikolas Mandei, Komisaris Independen Hadi Cahyadi, sementara untuk komisaris adalah Jeffrey Kuswonsono, Benny Haryantoji, dan Henry Liando. PT. Multipolar TBK juga melakukan pergantian Presiden Direktur dari yang semula Edi Handoko digantikan oleh Adrian Suherman, Wakil Presiden Direktur Rudi Ramawi, dan Direktur Lukman Jaya dan Agus Arismunandar. PT. Multipolar TBK merupakan bagian dari Lipo Group, merupakan holding company yang bergerak dalam segmen retail, telekomunikasi, multimedia, dan teknologi. Direktur PT. Multipolar TBK Agus Arismunandar menegaskan akan memperbaiki bisnis-bisnis yang sudah ada saat ini. Pihaknya juga terus membuka peluang bagi investasi-investasi baru, khususnya di bidang teknologi. Untuk di tahun 2019 ini, kami akan mencermati bisnis-bisnis yang sudah ada. Kami akan terus memonitor dan melihat dan memperbaiki, mengembangkan bisnis-bisnis yang sudah ada. Di samping kami juga terus melihat peluang-peluang investasi yang baru. Seperti kita tahu, teknologi akhir-akhir ini berkembang dengan sangat pesat dan itu membuka banyak segmen-segmen baru, peluang-peluang baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah ada. Jadi kami akan melihat peluang-peluang investasi yang baru dan sebagai pesan investasi kami akan menimbang dan akan melihat dan kalau memang kami melihat ada prospek yang bagus, kami akan masuk ke bidang-bidang yang baru tersebut. Dalam segmen telekomunikasi, multimedia, dan teknologi, multipolar memiliki 87 persen multipolar teknologi, IT sistem integrator, outsourcing, dan service provider terkemuka. 33,8 persen first media, penyedia layanan TV kabel dan internet pita lebar yang tersebar di Indonesia. Gabriela Gata, Satria Ekoatmojo, Berita Satu, Tangerang, Banten.